ini adalah MPR Kuntung ya SD menuju ke tempat pembuatan New Hong Kong ID Card tempatnya lumayan jauh ya dari MPR cuma jalannya lurus aja enggak belok-belok jadi mudah dijangkau Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini jadwal saya mau ambil KTP ya teman-teman mau ambil KTP baru di daerah Kuntung ini tempatnya di Exit KTP ini keadaan lebih hujan jelas nggak bawa payung jadi menuju hujan nya reda dulu ya teman-teman ini pagi hari saya lekas-lekas ambil KTP ya karena saya enggak libur hari ini karena kalau hari libur ofisnya tutup jadi sekarang jadwal-jadwalnya ambil KTP baru hari ini jadwal-jadwal saya spesial ya teman-teman no mukir alis no gincu setiap sedang bekerja jadi enggak pakai gincu dan mukir alis hanya kalau ukur saja pakai gincu dan mukir alis ya nanti kalau mukir-mukir alis kemarin itu pasti dimarangin Salma si untuk untuk Exit ini kita jalan lurus ya teman-teman untuk teman-teman yang mau bikin KTP yang rumahnya dekat di wilayah Kuntung ya bisa hadir di Kuntung sini ya untuk bikin KTP karena tempatnya sangat mudah dijangkau dari NPR kita nggak usah belok-belok nanti ya jalannya kita lurus saja ya agak lumayan jauh sih tapi ya mudah dijangkau nah ini hujannya masih deras gimana ini nggak bawa payung ini banyak yang berteduh ini ya nggak meneruskan perjalanan karena masih hujan lebat nah ini pasti saya diomel-omelin nanti sama mbok kenapa nggak bawa payung ya terang nggak bawa payung so sebab di rumah tadi panas sekali terang-benderang nah ini masih hujan lebat sini nah ini kita jalan lurus saja ini ada jalan belok ke kanan jangan belok ya teman-teman sebab itu menuju ke mal nah ini kita lurus saja turun ke bawah ya Nah ini kita sudah sampai di jalan keluar ya kita jalan lurus saja nggak usah belok-belok sampai menuju ke TKP ke tempat pembuatan New Hong Kong ID card nah ini guntung station Exit B1 kalau yang menuju mal tadi Exit B2 ya teman-teman nah kita ini sekarang jalan lurus Alhamdulillah ya agak reda hujannya bisa jalan ini kita jalan lurus aja kita dulu lurus-lurus terus nggak usah belok-belok setelah itu ada lampu merah yang pertama kita lurus ya nyebrang kita jalan lurus lagi pokoknya jangan belok-belok ya teman-teman kita jalan lurus saja nah ini nyebrang lagi ya teman-teman penyebrangan yang kedua jangan belok-belok pokoknya ya lurus terus kalau naik MTN meskipun agak jauh tempatnya tapi mudah dijangkau ya jalannya nggak ribet kalau naik bis kalau nggak tahu arahnya juga nanti malah bingung jadi mending naik apa MPR di Exit B terus keluarnya di Exit B1 nah ini hampir sampai nih teman-teman nah dan ini penyebrangan yang ketiga kita nyebrang lagi ya ini penyebrangan yang terakhir dan habis ini kita sampai di TKP nah ini ini lah suasananya gerimis ya Alhamdulillah tadi hujannya legat banget nggak bawa payung Alhamdulillah sekarang udah gerimis sedikit-sedikit jadi bisa melanjutkan tugas untuk mengambil KTP oke kita nyebrang kita nyebrang dan nggak usah belok-belok lagi ya teman-teman masih saja lurus jalan ke depan nah ini yang mau dekat ya ini jalan naik nah ini ada pioner pledge ya nah ini lokasinya dan kita masih harus lurus terus jalannya pokoknya nggak usah belok-belok ya teman-teman nah ini kita masih lurus wow ada bunga cantik asyik 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 dulu sebentar lah eh ada pekaya cantik ya ada bunga apa ini bunga anggap akan kesan oke kita jalan lurus kita lurus kita lurus kita masih harus jalan lurus terus lurus terus nah ini baru ini sudah mau nyampe ya teman-teman ini masih lurus saja terus ya lurus saja terus udah mau nyampe gedungnya nih nah sekarang kita sudah sampai di gedung tempat pembuatan New Hong Kong ID Card nah ini gedungnya ya teman-teman ini gedungnya ini 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 bisa dilihat ya ada tulisan Manulife Financial Center ini gedungnya ya teman-teman Manulife Financial Center jadi kita masuk ke sini nanti kita bikin KTP-nya kita antri dulu mau naik lift ya di lantai 2 ingat ya teman-teman di lantai 2 jadi kita antri dulu untuk masuk ke dalam lift naik ke lantai atas ya ini antriannya panjang antriannya panjang sekali nah ini kita sudah ada di lantai 2 ya maaf saya nggak bisa ambil video lagi ya teman-teman karena nanti bisa ditegur ya harus harus minta izinnya ya itu nanti kita bisa tanya sama cecek itu apa keperluan kita di sini ya nah ini teman-teman ya untuk membuat KTP baru Hong Kong bisa daftar dulu secara online ataupun tidak daftar secara online ya teman-teman bisa langsung datang ke tempat pembuatan KTP ya nggak apa-apa ini kalau kita daftar secara online kita akan mendapatkan lampiran seperti ini saya kemarin didaftarkan sama bos ya ini jadi dapat lampiran seperti ini nah ini adalah jadwalnya untuk membuat KTP ya di tanggal 30 bulan 4 jam 9 pagi jadi kalau kita daftar secara online kita langsung dikasih jadwal jam berapa hari apa untuk datang mengurus KTP jadi untuk teman-teman yang tidak diantar bos mengurus KTP tidak usah takut ya teman-teman sebab nanti di tempatnya kita akan dipandu sama petugasnya di dalam ya mulai mendaftar sampai bikin KTPnya jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk sendirian pergi mengurus KTP untuk teman-teman yang memakai hijab dan memakai kacamata seperti saya ya bisa memakai di saat pengambilan foto ya ini adalah kebijakan baru dari pemerintah Hong Kong nah ini ya teman-teman setelah kita mendaftar atau mengurus KTP kita mendapatkan lampiran ini ya ini adalah lampiran untuk pengambilan KTP nah ini ada nama dan juga nomor KTP yang lama dan ini adalah nanti kalau kita mau mengambil KTP berada di counter nomor 4 nah ini tanggalnya tanggal 11 bulan 5 sampai tanggal 11 bulan 6 jadi mengambilnya antara bulan 11 tanggal 11 bulan 5 sampai tanggal 11 bulan 6 jadi dikasih jeda waktu 1 bulan dan ini mengambilnya di lantai 3 ya lantai 3F kalau tadi mengurus KTPnya di lantai 2 mengambilnya di lantai 3F nah ini sudah sampai di lantai 3 ini mau ambil Hong Kong ID Card ya ini New Smart Hong Kong ID Card Collection kita akan masuk ke dalam ini nah ini tempatnya ya teman-teman kita ambil KTPnya di 4 Collection itu ya kita ke tempat situ kita sodarkan lampiran kita untuk mengambil ID Card dan kita tunggu sebentar ya kita menuju ke yang nomor 7 itu ya ke self-service collection kiosk nah disitu kita dikasih KTP nah ini KTPnya yang baru sudah jadi KTPnya yang lama diambil disimpan disini jadi ini KTP darinya sudah jadi Alhamdulillah ini adalah alamat-alamat tempat atau kantor untuk membuat KTP di Hong Kong location of Smart Identity Card Resplacement Center nah ini ini yang ini ada di Lantai ini di Lantai ini ini di Kuonkang ya ini tadi yang saya apa mengurus ya di Manulab Financial Center ini alamatnya di Kuonkang ini di Mampak ini ini di Swenman ini di Satin ini di Shinsui ini di Shinsui Bu Mun Yunlong di Yunlong di Sunquanong Seiko ini jadi tempat pembuatan KTPnya ada 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10 3 4 5 6 7 8 9 jadi ada 9 tempat ya teman-teman nanti teman-teman yang rumahnya dekat dimana saja ya bisa langsung cus ke tempat pembuatan new ngomong edika hai 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 hai